Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya Kamal Aisyah untuk saham-saham dari sektor konsumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, ke enam WIM, ke tujuh Mayor, ke delapan ULTJ, ke sembilan Cimori, ke sepuluh Koleo, ke sebelas Aisyah, ke dua belas Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja kesan pertama, INDF yang ditutup DG7300 terkoreksi 3,94% asing, masih kembali net, bye. Kalau dilihat di broker semuanya, INDF ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, INDF, dia sudah breakout namun gagal, tapi ini sudah indikasi akan tembus, segera tembus di November, akan kembali menembus 7500-nya. Tapi mungkin saja dia sideways, INDF swing low-nya dulu ya mudah-mudahan bisa di 7000. Ya kita lihat kalau misalnya, jadi kemungkinan besar itu saja untuk INDF. Lanjut, ICBP ya ditutup DG12100 terkoreksi 1,82% asing net, bye. Kalau di broker semuanya ICBP di akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, ICBP sudah all time high ya, jadi ngebase dululah 11000-an kita lihat di 11500-an itu. Mampu nggak dia tembus atau bertahan ya? Kalau dilihat time prime wiklinya, ya koreksi biasa. Wah jar ini ngebase paling satu candle lagi lah wiklinya, koreksi. 11.300-11.500 kita lihat ICBP di area itu kalau bapak ibu mau membeli ICBP di bawah aja nawar dulu minggu depan. Lanjut, UNPR yang ditutup DG1955 terkoreksi 0,5% asing net, sell. Kalau di broker semuanya UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, UNPR setelah sentimen laporan keuangan-keuangan jelek, dia ambrol terus. Ini di level yang ya memang harus ribon. Karena dia 3 hari sudah mulai bertahan, tapi sayangnya membentuk lower baru. Minggu depan kita lihat kalau dia tembus 2000 titik amannya. Kita lihat minggu depan tembus 2000 harusnya aman. Itu aja untuk UNPR. Lanjut, HMSP yang ditutup DG680 terkoreksi 1,4% asing net, sell. Kalau di broker semuanya, MSP didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, HMSP. Lihat minggu depan, kalau seperti ini kondisinya mending buy on breakout. Kita lihat minggu depan tembus 700, mending lebih baik baru beli. Atau sekalian nawar 650. Gak usah panjang lebar, analisanya seperti itu. Kalau bapak ibu nekat beli harga sekarang, atur bagaimana strateginya. Menurut saya menariknya kalau dia di atas 700 minggu depan atau di bawah. Itu aja, HMSP. Lanjut, GGRM yang ditutup DG13700 terkoreksi 2,6%. Asing net, sell. Saya juga ada cut loss GGRM, jelek banget GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, waduh GGRM jelek banget. Kondisi sekarang dibuang terus, lower low. Jadi skip dulu lah. Belum, belum menarik, kecuali minggu depan dia kembali ke atas 14.000, 14.500. Kita lihat area atas ini aja dulu. Jangan tangkapi saja tuh, mending tangkap di atas kalau dia breakout. Saat ini kondisinya seperti itu. GGRM lanjut. Wim yang ditutup DG870 terkoreksi 3,86%. Asing net, sell. Kalau dibuka resmennya, Wim didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, Wim. Waduh, jelek. Dia mau bentuk low baru. Skip aja lah, belum. Belum menarik. Sama, kalau Wim saat ini ya, Samsung rokok tuh, kalau dia tembus 900, baru Bapak Ibu perhatikan. Kita lihat minggu depan. Itu ya, lebih baik tunggu di atas daripada nangkap di bawah terus turun. Disclaimer, dianalisa kembali. Time prime weekly-nya juga ya pastinya jelek. Tuh kan. Volume besar, buangan, dan jebol. Ya minggu depan kalau balik ke atas 900, harusnya sih mudah-mudahan aman. Ada sinyal. Lanjut, Mayor yang ditutup di agak 2.500 terkoreksi 3,84% asing net, sell. Kalau dibuka resmennya, Mayor. Ada akumulasi. Tapi ada buangan juga ya. Langsung saja ke teknikannya, Mayor. Pokoknya kalau dia minggu depan jebol 2.460, pertimbangkan stop loss saja. Ya, kalau Bapak Ibu ada kebeli di 2.500, jebol 2.470, 2.460. Berarti 2.500 aja koreksi buang di saat 2.450. Itu aja. Kalau mau bagus harus langsung rebound dan ya selesai koreksinya. Udah selesai. Time prime weekly-nya ada perlawanan. Tapi MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Ya, time prime bulanan kita lihat. Kendalanya memang beres single pink bulan lalu. Jadi kita butuh konfirmasi minggu depan kalau rebound aman. Yang penting di atas 2.500 aman-aman aja. Ya, toleransinya 2.480. Di bawah itu ya sinyal-sinyal lemah. Pokoknya dari harga sekarang kalau mau stop loss, 2.440, 2.450 itu mending out, Mayor. Itu aja. Lanjut. ULTJ yang ditutup di harga 1.775 menguat 2.01%. Asing net, bye. Kalau dibuka semuanya ULTJ di akumulasi. Langsung saja ke tankennya. ULTJ tembus 1.800 titik amannya minggu depan. Jadi mending beli ULTJ tunggu di atas. Atau sekalian tunggu ya di bawah sekalian 1.650-an. Jadi kalau mau aman di atas 1.800 titik amannya. Untuk ULTJ. Itu aja. Jadi seperti itu aja ya. Untuk ULTJ lanjut. Cimori yang ditutup di harga 5.550 terkoreksi 2.63%. Asing net, bye. Kalau dibuka semuanya Cimori didistribusi. Langsung saja ke tankennya. Cimori masih sideways di atas ya. Nggak dikasih turun nih. Beli takut di bawah turun. Nggak dibeli. Dia naikkan. Walaupun memang dia terus membentuk low-nya naik. Higher low. Sayangnya memang nggak mampu tembus 5.700-5.750. Kita lihat minggu depan kalau tembus bagus. Cuman harga belinya sekarang itu nanggung. Takutnya tiba-tiba ada koreksi. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin dia membentuk candle beris angle pink. Bisa jadi melanjutkan penurunan minggu depan. Coba lihat tempra weekly-nya. Nah tempra weekly-nya itu kurang bagus candle-nya ya. Cuman kita lihat dulu ya. Support-nya ya Bapak Ibu tetap pakai 5.200. Itu harus dijaga. Nggak nyampe 5.000. 5.200 maksimal turunannya. Cimori. Itu aja lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1.265. Terkoreksi 1.93%. Asing net. Bye. Kalau di libel broker semarnya. Cleo itu sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Cleo tempra weekly-nya candle-nya kurang bagus. Ya coba menembus 1.350. Gagal. Doji memang ya kurang bagus. Temprime mingguannya juga kurang bagus. Ya kita lihat lah. Harga nanggung wet NC aja dulu. Harga sekarang. Untuk Cleo ya. Jadi saat ini Cleo. Nah ini gambarannya. Dia lagi nge-best. Kalau mau bagus minimal tembus 1.300 dulu minggu depan. Kita lihat 1.300. Tembus sinyal bagus. Itu aja. Support-nya Bapak Ibu bisa pakai 1.200. Nah tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau berminat beli Cleo. Kalau saya lebih wet NC Cleo saat ini. Kalau dikasih bawah lebih bagus. Ya dekat 1.200. Cleo. Lanjut. Aisyah yang ditutup dagang 130 terkoreksi 0.76% asing net cell. Kalau dibuka resmanya Aisyah. Di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Aisyah. Yang penting nggak jebol 126. Udah hold. Tinggal lihat minggu depan tembus 140 gas. Coba lihat benda detektor stockbit. Normal distribusi. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa. Volume besar. Tapi nggak masalah lah ya. Minggu depan kita lihat. Pokoknya selama nggak jebol 127. 126 aman-aman aja. Kalau mau beli ya beli sekarang. Tapi disclaimer. Ya. Menarik pokoknya minggu depan kalau 140 tembus. Up trend. Minggu depan kita lihat. Kalau mau beli buy on break out. Juga silakan. Tergantung masing-masing. Itu aja. Untuk Aisyah. Karena bapak ibu perhatikan Aisyah. Ada pola importan internal solder. Yang penting minggu depan tembus 150 gas. Aisyah. Itu aja. Lanjut. Hoki yang ditutup DG106. Terkoreksi 6,19%. Asing net. Sell. Kalau dilihat dari broker semangnya. Hoki didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki jebol juga. Kita lihat di 100. 100 ya perubahan praksi harga. Level psikologis. Harusnya mantul. Tangkap. Buy on support. 100. Mau trading scalping. Swing. Silakan ya. Tapi tetap akan mantul. Kalau minggu depan ke 100. Tetap akan mantul. Untuk Hoki. Time frame weekly-nya. Buangannya cukup besar. Jelek ya. 100. Kemungkinan ditujuhnya. Hari Senin. Selasa. Baru ada potensi. Habis itu. Mungkin mantul. Untuk Hoki. Saham terakhir. Ada nasi. Yang ditutup DG187. Terkoreksi 3,3%. Asing net. Sell. Kalau dibuka harus menyebabkan nasi. Di distribusi. Langsung saja ketenangnya. Nasi saat ini supportnya 80 harus bertahan. Potensi mantul nggak? Tetap potensi mantul. Nasi di 80. Kita lihat nanti. Ya itu aja. Nggak usah panjang lebar. Harga sekarang harga nanggung. Kalau mau beli nasi sekalian di 80 aja. Nawar bawah. Atau cicicil dari 84, 83, 82, 80. Stop loss. Kalau dia jebol 80. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonata Derni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk menunjukkan. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Terima kasih telah menonton!